Upacara peringatan Hari Bakti Postal ke-72 ini diikuti oleh karyawan Lokamonitor Spektrum Jambi, lembaga penyiaran baik televisi maupun radio, orari, rapi, dan undangan lainnya. Upacara yang dipimpin Kepala Kantor Lokamonitoring Jambi Muhammad Syarif Helmi ini dibacakan sambutan tertulis Menkom Info RI. Dijelaskan pula mengenai sejarah Hari Bakti Postal, diantaranya tentang detik-detik pengambil alihan kantor jawatan post telegrap dan telpon dari kekuasaan pemerintah kolonial Jepang oleh putra-putri Indonesia yang bergabung dalam Angkatan Muda Post Telegrap dan Telpon. Syarif Helmi memaparkan, masyarakat digital adalah realitas yang tidak terelakkan pada abad 21, dan Indonesia telah menjadi bukti nyata bagaimana komunitas digital mengubah banyak sektor kehidupan manusia. Transformasi itu tampak nyata dalam sektor perbankan, pendidikan, dan layanan pemerintah. Kedepan pemerintah menargetkan Indonesia akan menjadi masyarakat yang terbuka akan digital dengan penggerak utama prosesnya dari kelompok usia milenial. Kita memperingati Hari Bakti Postel. Nah, untuk kali ini, di tahun 2017, itu peringatan yang ke-72. Nah, ada pun tema kita dalam rangka peringatan yang ke-72 ini adalah kerja bersama mewujudkan masyarakat ekonomi digital. Apa yang dimaksud masyarakat digital? Nah, karena sekarang ini semua masyarakat sudah menggunakan internet. Semua lapisan masyarakat. Mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya. Nah, itu digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Baik masyarakat di pedesaan, di kota, semua menggunakan internet. Dulu, untuk belajar, harus di depan kelas, saya menganalogikasi itu, harus di depan kelas, harus memegang buku. Namun, dengan digitalisasi, dengan menggunakan internet, ya. Hendra Jek TV melaporkan. Terima kasih.